Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita langsung kembali pada jalan nahu kita Sampai pada pembahasan tentang istisna Istisna Apa itu istisna? Yang kalau di bahasa kita istisna adalah Pengecualian ya? Pengecualian Nah ketika kita berbicara tentang istisna Ada beberapa istilah yang berkaitan Nanti ada istilah mustasna yang dikecualikan Ada istilah mustasna mihu Yang menjadikan patokan pengecualiannya Pakai contoh aja ya Misalkan Komarijalu illa zaitan Komarijalu Sampai sini mungkin dibengerti ya Para laki-laki telah berdiri Jelas kan? Tapi kita ingin mengecualikan Di antara laki-laki tersebut Ada yang gak mau diri Misalkan si zaitan ya Sampai kan mungkin ya Jadi di buka aja Komarijalu illa zaitan Zaitan telah berdiri Kecuali si Eh salah Laki-laki telah berdiri Kecuali si zaitan Nah Illa ini disebut dengan apa? Istisna A1 istisna ya Atau huruf istisna Karena istisna gak semuanya huruf Ada yang huruf Ada yang isin Bahkan ada juga yang fear Menurut pendapat tertentu Nah ila ini disebut dengan Huruf istisna Illa ini disebut dengan Istisna ya Nah kalau zaitan Sebut dengan apa? Coba Illa ini disebut dengan Mustasna Yang dikecualikan ya Ini disebut dengan Mustasna ya Nah Nah Arijalu sebut dengan Mustasna Minhu Minhu Komarijalu illa Zaitan Ya Para laki-laki berdiri Kecuali si Zaitan Nah Illa ini disebut dengan Istisna Atau huruf istisna Zaitan Mustasna Yang dikecualikan Arijalu Mustasna Minhu Yang dijadikan Acuan Kan zaitan ini bagian dari Laki-laki kan Tapi dia enggak berdiri Maka dikatakan Komarijalu Illa Zaitan Seluruh laki-laki berdiri Kecuali Istisna Nah Huruf istisna ada berapa? Istisna ada berapa aja? 8 Ya ada 8 ya Apa aja? Yang pertama Illa Artinya apa? Kecuali Goiru Artinya apa? Siwa Selain Kemudian Siwa Suasawa Ini artinya sama Siwa Suasawa Suasawa Ini artinya sama Apa? Selain juga Kutsus Sama lagi Kuala Kuala Ada Ada Hasya Hasya Artinya apa? Sama ya? Kecuali juga Nah Ada 3 Kuala Berlaku Dan ada 3 istilah Yang nantinya akan dilolong terus Ini artinya yang pertama Kalau kalimatnya sempurna dan positif Maka mustasnanya wajib masuk Kalau kalimatnya sempurna Dan kalimatnya kalimat positif Mustasnanya wajib masuk Contohnya ini Komarijalu Illa Zaidan Komarijalu kalimatnya sempurna gak? Positif Komarijalu Illa Zaidan Maka Mahbulbihnya wajib Masuk Ini yang pertama Jadi kayaknya yang pertama Kalau kalimatnya positif Dan sempurna Maka dia Wajib masuk Mustasnanya Nah kayaknya yang kedua Pak Bila kalimatnya sempurna Tapi negatif Maka boleh menghukuminya sebagai badal Ataupun Boleh dimasukkan Boleh masuk Contohnya apa? Malqoro jannasu Illa Zaidan Nah Kalau korjannasu Illa Zaidan Wajib Kenapa? Karena Sempurna dan positif Maka dia Wajib masuk Korjannasu Illa Zaidan Apa itu? Manusia keluar Semuanya Kecuali Zaidan Maka dia wajib masuk Tapi ketika kalimat sempurna Ini ada maknya Ada negasinya Ya ada manafiyah Di depannya Maqoro jannasu Maka dia boleh Sebagai badal Boleh Sebagai Boleh masuk Paham gak? Kalau badal Berarti Zaidan Nah kalau badal Maqoro jannasu Illa Zaidan Dia badal kemana? Buat nasu Anasu Boleh juga Zaidan Kalau Zaidan Penjelasan Masuknya gimana? Dia menjadi masuk Karena adanya Karena adanya Apa? Karena adanya Adat Bisnisna Kan mustahe itu Hukum masalnya Masuk Nah ketika dia negatif Boleh dua Boleh Yang badal Maqoro jannasu Illa Zaidan Atau kembali ke hukum masalnya Maqoro jannasu Illa Zaidan Karena Kalau kita bahas di Jermia Isisnya ini termasuk Kelompok Isim-isim yang Dinasokkan Nasok Dan memang mustahe ini Hukum masalnya adalah Masuk ya Maqoro jannasu Illa Zaidan Ini hukum masalnya Tidak lah Tidak keluar manusia Petuali sih Zaid Jadi yang lain Di dalam rumah Tapi sih Zaid Keluar Nah ini Boleh maqoro jannasu Illa Zaidun Boleh maqoro jannasu Illa Zaidan Yang ketiga Kaedahnya adalah Kalau kalimatnya Negatif Dan tidak sempurna Maka Iqrob mustahna Mengikuti amilnya Maksudnya apa tuh? Pake contoh aja Kalimatnya negatif Tapi gak sempurna Contohnya apa? Contohnya begini Misalkan Maqoma Illa Illa Zaidun Apa artinya? Tidak ada yang berdiri Betul-betul Nah Ini kalian badan negatif Negatif Sempurna gak? Sempurna gak Eh Tidak ada yang berdiri Sebelum adanya Isisnya sempurna gak? Maqoma doang Bitu gak ngomong Oh Gak bisa gak Nah Kalau begini kasusnya Tergantung amilnya Karena ini menjadi fa'il Bagi ku'oma Ya makanya Maksud Maqoma ila zaidun Tidak berdiri Kecuali si Zaid Zaid menjadi fa'il Terus ilang Ngapain disini? La mahalal haminar i'rob Dia hanya Memberi fa'idah ke Makna Tidak ke I'rob Nanti istilahnya mulgoh Kalau kita bahas Nahu Ada beberapa kata yang mulgoh Sia-sia Artinya Gak ngefek ke irob Tapi dari sisi mana Ada kan? Mana kecuali Tidak berdiri kecuali si Zaid Contohnya lagi Usaha Ma'dorobutu ila zaidan Ma'dorobutu Ila Zaidan Misalkan terjadi Pengeloyakan terhadap Zaid, Hamid, dan Mahmud Tapi kita gak punya Enggak Gue coba mukul si Zaid aja Ma'dorobutu ila Zaidan Saya tidak memukul Kecuali si Zaid Ini negatif kan Sempurna gak Kalau kita cuma ngomong Ma'dorobutu Tidak Tidak saya kukul Pasti orang nanyakan Nampet terus Tulisannya apa? Ma'dorobutu ila zaidan Kenapa zaidan? Ma'dorobutu ila zaidan Ma'dorobutu ila zaidan Ma'dorobutu ila zaidan Apa artinya? Tidaklah saya berpapasan Kecuali Dengan si zaidan Kenapa ini Bisa zaidan? Ada urut janya Ini disebut dengan Kalimat Kurang dan Negatif Nanti istilahnya adalah Apa? Nanti ada istilah Manfi Tam Ya Ada Manfi Nafis Sama Tam Mujab Istilahnya Kalau di jurunya Tam Mujab itu Kalimatnya sempurna Ini kan kalimatnya sempurna Dan Mujab Dia gak Nafi Maka Keidahnya adalah Mansu Tapi kalau kalimatnya Tam Tapi Nafi Taman Manfi Maka dia boleh Badal Boleh Mansu Tapi kalau Dia Nafi Dan nakis Kalimatnya Nafi Dan juga Kurang Maka dia Tergantung jadi apa Ya Ma'dorobutu ila zaidan Umatilabi zaidan Ma'kong ila zaidan Coba kita review lagi ya Ini memang agak Banyak Kaidahnya Kaidah yang pertama apa Kalau kalimatnya Sempurna Dan Positif Gimana kaidahnya Mustasnanya Wajib Mansu Ya Contohnya apa Komal Komarijaru ila zaidan Korojan nasu Ila zaidan Ya Yang kedua Kaidahnya Kalau kalimatnya Sempurna Tapi negatif Tapi negatif Maka dia boleh Badal Boleh Mansu Yang namanya Badal Ya tergantung Magdulnya Ya Tergantung Mugdal minhunya Ma'kong ila zaidan Misalkan Misalkan Tidak laku menolong manusia Kecuali Kecuali Si 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 Ini malah sama ya Mau dibilang badal, mau dibilang masuk Sama-sama Zaidan kan? Iya kan? Ini sama-sama Zaidan Baik yang kita anggap sebagai badal Maupun yang kita anggap sebagai Masuk Ya benar, masaknya yang masuk Contoh-contoh lagi Misalnya apa? Mah marortu Bil muslimati Illa Misalnya dengan Fatima Illa Fatima Oh Illa Bifatimata Illa Bifatimata Tapi ini karena Dejar majlunya ya udah kita masih bahas Ngaruh kan? Iya enggak? Iya Yang badal deh Selain menolong apa? Kita ngapain? Coba Ngukur siapa? Mandorobat Madorobtu Muhammadan Eh Jadi sama apa? Mencuali ya Mencuali ya Kalau mustahab ini harus yang lebih umum Muhammad ini bagian dari apa? Bagian dari laki-laki ya laki-laki Bagian dari siswa ya siswa Madorobtu Atul laba' Tidak laku mengukur Mahasiswa Illa Illa Zaidan Ya Gitu Ya Langsung disini Agak Iya Jadi bedanya begini Pokoknya kalau enggak ada Apa? Grup negatifnya Ma'nya Itu udah pasti masuk 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 aja Pokoknya semua Isisnya itu masuk Anggap peduli Mau nanti dianggap badal Aman kan? Jadi Kalau guna damanya Malah Khoroja Nasuhi lah Zaidan Tidak itu selesai Maksudnya kita pikirin Khoroja Nasuhi Nasuhi Apa? Kalimat Fahil Marfu Mudah-mudahan Marfu berarti Zaidan Yang anggap aja semua Mustahna Mau yang Kalau sempurna Mau yang dia Manfi Ataupun Positif Tetap Ya Mansu Yang kita perhatikan Ini pun gampang kan? Pokoknya kalau Kalau ada Kalimat yang dipotong Sama Huruf Isisnya Ya Maka dia disebut dengan Nakis Maksudnya Maka dia sesuai dengan Amilnya Kalau Fahil Kalau masuk Nah ini Tiga kaedah Yang harus dipahami Di awal Kenapa? Karena nanti Untuk adat Isisnya yang lain Kecuali yang Khoroja Minta Kedahnya Menyikuti Tiga kaedah ini Jadi betul-betul harus kita Pahami Untuk Muncul Ya Nah secukup ya Untuk Pelajaran Isisnya ini Anak ulangnya lagi Bahwa Pengecualian dalam Masyarakat Sebuah Isisnya Kuruf Isisnya Sedira Ada Ada Illa Ada Goiru Siwa Suwa Sawa Kemudian Kemudian Khoroja Adel Hasya Kemudian ada Tiga kaedah Yang harus dipahami Terkait dengan Penggunaan Isisnya ini Yang pertama Kalau kalimatnya Sempurna Positif Maka Iya Masasanya Mansub Contohnya Khoroja Nasu Illa Zaidan Komal Komu Illa Zaidan Tapi Kalau kalimatnya Sempurna Tapi ada Huruf Negatifnya Huruf Nafinya Maka Dia Boleh Bada Boleh Masuk Contohnya Makhroja Nasu Illa Zaidan Atau Komal Komu Illa Zaidan Yang ketiga Kalau kalimatnya Kurang Artinya Dipotong Dengan Huruf Isisnya Maka Sesuai Dengan Amilnya Kalau dia Fa'il Ya Marfuk Kalau dia Makhul Maqomah Illa Zaidun Wa Madarabtu Illa Zaidan Wa Marratu Illa Bizaidun Kita cukup Sampai Disini Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kita langsung Kembali Pelajaran Kita Membahas Tentang Istisna Tadi Kita Sudah Bahas Istisna Yang Merupakan Pengecualian Dan Ada Delapan Adatul Istisna Kenapa Yang Diminakan Adatul Istisna Karena Kalau kita Katakan Kuruf Istisna Tidak Tepat Seperti Irla Ini Apa Kuruf Atau Isin Kuruf Ini Kuruf Kalau Bairuk Isin Isin Ya Guilu itu Isin Siwa Siwa Sawa Isin Sama Isin Juga Ada 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 Bilang Isin Ada Yang Bilang Huruf Jad Ada Yang Bilang Fiil Oh Ya Allah Tidak Ada Yang Bilang Dia Huruf Jad Ada Yang Bilang Dia Fiil Ya Kemudian Kita Ada Memperadiri Tadi Bahwa Kaidah Yang Berlaku Dalam Istisna Ada Berapa Ada Tiga Yang Yang Pertama Inkanal Kalau Hurufnya Sempur Kalau Kalimatnya Sempurna Dan Gak Ada Huruf Nafinya Positif Maka Mansub Mustasanya Wajib Mansub Contohnya Apa Yang Sempurna Korwajan Nasuh Ila Zaidan Komal Komu Ila Zaidan Jalasal Komu Ila Zaidan Mustasya Minho Biasanya Bagian Dari Yang Ini Kecualikan Misalkan Zaid Itu Bagian Dari Apa Laki 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 Maka Itu Bisa Menjadikan Mustasna Minho Kemudian Yang Kedua Kalau Kalimatnya Sempurna Tapi Negatif Apa Yang terjadi Boleh Badal Boleh Mansur Tapi Biar Gampang Masuk Masuk Contohnya Apa Mako Malkom 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 Ila Zaidan Boleh Sebagai Badal Mako Malkom Malkom Ila Zaidan Yang Musasanya Masuk Dengan Illah Kemudian Yang Ketiga Jika Kalimatnya Negatif Dan Tidak Sempurna Tidak Sempurna Disini Karena Fa'ilnya Dipisahkan Oleh Hadadul Istisna Maka Tergantung Kedudukannya Kalau Dia Menjadi Fa'il Maka Marful Kalau Dia Masuk Contohnya Maka Maka Ila Zaidan Madara Betu Ila Zaidan Wama Merutu Ila Zaidan Sekarang Kita Berhas Kelompok Yang Kedua Jadi Kalau Tidak Membah Mustasah Tiga Kelompok Ila Sendirian Sebagai Tanda Asal Istisna Kemudian Ngawiru Siwa Suasawa Itu Semuanya Sama Satu Kelompok Lagi Kemudian Kola Al-Sya Itu Satu Kelompok Lagi Sekarang Kita Bahas Wairu Wairu Siwa Suas Sawaru Bagaimana Kalau Kita Menggunakan Bisnisnya Dengan Wairu Hukumnya Sama Dengan Kaidah Tiga Kaidah Yang Tadi Cuma Bedanya Untuk Goy Lusi Was Suasawa Hukum Tadi Kan Berakunya Untuk Mustas Senai Kalau Kita Membahas Goy Lusi Was Suasawa Maka Hukum Yang Tadi Kita Bahas Itu Yang Masuk Boleh Baca Boleh Itu Kemudian Tergantung Faktornya Tergantung Kedudukannya Itu Berakunya Untuk Istisatnya Untuk Goy Contoh Tadi Contohnya Apa Korjen Nasri Namanya Misalkan Manusia Keluar Selain Si Zaid Kita Katakan Manusia Keluar Ini Sempurna Gak Positif Gimana Tadi Kalau Sempurna Positif Wajib Masuk Ya Kalau Kita Membahas Gila Yang Wajib Masuk Apa Mustasnanya Yang Dikecualikannya Tapi Ketika Kita Membahas Masuk Masuk Justru Istisnanya Goyernya Maka Korjen Nasuk Goyro Abis Nih Abis Juga Ini Banyak Tapi Semuanya Korjen Nasuk Goyro Goyro Dan Kaidahnya Setelah Goyer Siwa Suasawa Munguduf Jadi Goyro Saidi Jadi Yang Masuk Malah Goyro Sekarang Kaidah yang Kedua Tadi Apa Kalau Kalimatnya Sempurna Tapi Mantik Makrojan Nasuk Makan Makan Dia Boleh Badal Boleh Juga Mansuk Jadi Boleh Makrojan Nasuk Goyro Zaidin Makrojan Nasuk Goyro Zaidin Jadi Isistanya Yang Kata Humpa Bukan Istasanya Jangan Berbalik Kemudian Kedeng 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 Gimana Kalau Kalimatnya Negatif Dan Tidak Sempurna Nafis Maka Dia Tergantung Maka Makro Goyro Zaidin Jadi Ini Jadi Pair Goyro 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 Zaidin Mamar Goyro 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 Dan Ini Berlaku Juga Untuk Siwa Suwa Sawah Tapi Karena Siwa Suwa Ini Ada Alif Surah Ya Enggak Kelihatan Jadinya Artinya Horjan Nasuh Siwa Zaidin Mahor Nasuh Siwa Zaidin Mahkoma Siwa Zaidin Madur Siwa Zaidin Juga Mahkoma Siwa Zaidin Kecuali Yang Sawah Ini Baru Bisa Ya Gimana Horjan Nasuh Sawah Zaidin Mahkoma Nasuh Sawah Zaidin Sawah Zaidin Mahkoma Sawah Zaidin Memang Dorotu Sawah Zaidin Memarotu Misawa Zaidin Jadi Intinya Kalau kita Mau paham yang ini Pahami dulu Kaedah yang pertama itu Kalau kita udah paham Baru kita bisa memahaminya Jadi bedanya Antara gila Dengan Goiru dan Fongkoknya Goiru Siwa Suasawa Ketika kita Membah silah Ya Aturan tadi Berlaku untuk Nustasenahnya Tapi kalau kita bahas Ini Teman Goiru Dan temannya Berlaku Untuk Istisnahnya Sekarang Kelompok yang ketiga Yang ketiga Ini memang agak Beda ya Agak Beda Kholak Ada Dan Kholak Ada Dan Harsha Jadi dia Boleh masuk Boleh majrur Boleh masuk Boleh Majrur Kenapa dia boleh Majrur Karena ada Paul yang mengatakan Bahwa Kholak Ada Dan Harsha Ini Huruf Jat Jadi boleh Kita katakan Komalkomu Kholak Zaidin Kalau kita kan Kholak Zaidin Berarti kita menganggap Bahwa Kholak Ini Huruf Jat Boleh juga Komalkomu Kholak Zaidin Dan Ingat Kenapa dia Dimasukkan Alasannya Karena Mustastanya Dia enggak Pak Ulbi Jadi kalau kita terjemah Ini Komalkomu Kholak Zaidin Kalau jadi Kom berdiri Kholak Komu Zaidin Kau mengecualikan Si Zaidin Jadi Zaidin Sebagai Makul Bi Begitupun Dengan Ada Dan Harsha Jadi Komalkomu Ada Zaidin Boleh Sebagai Hurufja Boleh juga Komalkomu Ada Zaidan Harsha pun Demikian Komalkomu Harsha Zaidin Tapi Tenang Ajar Hampir Sedikit Sekali Kitab Yang Menggunakan Kholak Ada Dan Harsha Sebagai Pencahaya Yang Lazim Digunakan Bisa Siwa Juga Banyak Tapi Kalau Suwa Dan Suwa Juga Sedikit Yang Banyak Cuma Tiga Ajar Ilah Wairu Siwa Itu Siwa Kita Cua Ajar Apapun Yang Terjadikan Siwa 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 Yang Penting Setelah Jadi Kita Harus Fokuskan Dimana Di Ilah Dan Wairu Jadi Kita Hapalkan Tiga Kaidah Yang Berkira Dengan Istisna Atau Ibadah Pertanyaan Jadi Kalau Kholak Ada Harsha Dia Enggak Pengaruh Jadi Kalau Misalkan Negatif Misalkan Ada Apa Mako Mako Ya Malko Malkomu Kholak Zaidin Jadi Sekalipun Berpengaruh Tapi Dari Sisi Zohir Nggak Nampak Dia Apa Yang Bisa Kita Tampakkan Dari Kholak Kholak Orang Dia Ada Alif Alif Ininya Jadi Mau Normal Malkomu Kholak Zaidin Malkomu Ya Kholak Zaidin Juga Mustasnanya Enggak Enggak Terpengaruh Karena Dia Majlur Dan Maksud Jadi Yang Jadi Pengaruh Itu Bukan Masalah Tapi Karena Kalau Dia Huruf Jal Dianggap Setelah Majlur Sama 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 Tadi Kalau Contoh Marwar Tubego Zaidin Kan Nggak Peduli Karena Namanya Jal Majlur Itu Kasro Kita Nggak Peduli Dengan Sebelum Nggak Boleh Dihukumi Sebagai Badal Ya Enggak Bukan Bukan Badal Jadi Misalkan Ketika Negatif Mak Kholak Kholak Zaidin Ya Mak Kholak Kholak Zaidin Kayak Begitu Kita Beritanya Kalau Mak 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 Pilihannya Tua Kholak Zaidin Kholak Zaidan Karena Dia Berdiri Sendiri Ketika Kita Anggap Dia Huruf Jal Majul Tidak Peduli Sebelumnya Apa Ketika Kita Mengenanggap Dia Fiil Kita Tidak Peduli Dengan Sebelumnya Begitu Justru Yang paling Gampang Iya Karena Jumlah Filih Kalau Filih Jumlah Filih Sendiri Kalau Jumlah Filih Dia Tidak Pilih Sebelumnya Apa Pokoknya Dia Fiil Setelah Makhul Bida Beres Ini Cowl Cowl Artinya Memang Ada Dua Pendapat Seperti Ini Ada Meson Nib Ini Kan Dasar Jumlah Ingin Menentengahkan Kepada Kita Bahwa Ada Dua Pendapat Tentang Hola Ada 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 Mengatakan Dia Filih Tapi Tidak Ketua Kapan Kita Anggap Dia Filih Kapan Kita Anggap Dia Filih Dia Tidak Dia Mengenanggap Bahwa Ada Dua Opsi Sama Dikai Tadi Boleh Badal Boleh 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 Istisna Ketua Hukum Masalnya Hukum Masalnya Masuk Masuk Hukum Masalnya Masuk Masuk Karena Kalau Kita Lihat Di Jumia Istisna Itu Dimasukkan Kedalam Masuk Wakil Asma Isim Isim Yang Dinesopkan Kita Lihat Contohnya Di Kur'an Ya Apa Aminu Surat Al-Aroh Pakai 99 Ya Apa Aminu Makar Makar Allah Falayak Manu Makar Allah Illal Qomul Khasirun Ini berarti Apa Ini Sempurna Atau Sempurna Positif Atau Sempurna Negatif Sempurna Negatif Kalau Sempurna Negatif Dia boleh Apa Boleh Badal Boleh Masuk Ya Tapi Lihat Kok Silal Loh Kok Ini Silal Komu Sih Berarti Ini Bukan Sempurna Tapi Nantis Iya Enggak Cepatin Maka Tidak Merasa Aman Dari Makar Allah Kecuali Orang Yang Merugi Artinya Kalimat Filial Dikatakan Sempurna Kalau Kalau Ada Fail Nah Fail Mana Fail Nah Berarti Disini Kenapa Dibaca Al Komu Karena Al Komu Jadi Fa El Karena Kalimatnya Ini Tidak Sempurna Belum ada Fa El Berarti Ini Berarti Ini Dia Termasuk Tam Man Fi Nakis Negatif Dan Tidak Sempurna Tidak Merasa Aman Dari Maka Allah Siapa Kecuali Orang Yang Yang Berugi Siapa Yang Tidak Merasa Aman Kaum Berarti Dia Nakis Kalau Dia Nakis Maka Dia Fail Kemudian Contohnya Apa Amlahum Ilahun Bayerullah Apakah Bagi Mereka Ada Tuhan Selain Allah Kenapa Kira Bayerullah Disitu Karena Disini Badal Sebelumnya Itu Ilahun Karena Jadi Badal Jadi Badal Dari Ilah Apakah Bagi Mereka Ada Tuhan Selain Allah Jadi Bada Kemudian Apalagi Disurat Al-Ahzab 39 Wala Yaqshawna Ahadan Illa Allah Kenapa Lafaz Allah Di situ Maksud Positif 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 Padahal Yang Salah Dan Tidaklah Gimana Gimana Tidak Tidak Merugi Dan Seorang Ini Orang Muslim Tidak Merasa Takut Kepada Seseorang Kecuali Tidak 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 Kalau Sudah Begini Bisa Kita Bila Badal Bisa Bila Mansub Bila Tidak 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 Seorang Muslim Takut Kepada Seseorang Sempurna Illa Allah Kecuali Allah Terserah Kalau Begini Boleh Ditanggap Sebagai Ibadah Boleh Ditanggap Mansur Dengan Illah Kemudian Tidak Menipu Dan Tidak Mereka Menipu Kecuali Diri Mereka sendiri berarti dia Pak sama ada nasabit bilang masuk masuk pilihnya kemudian di surat Al-Baqarah 34 Hai wikul yang Malaikatis judul diadama pasajadu illa iblisah sejadu jika di belisa ya maka mereka bersujud siapa Malaika kecuali iblis asalnya kan pasajadu sederhana Malaika tuh ya ila iblisnya kenapa ini iblis kenapa saks enggak suh dia masuk diilang masuk diilang justru kalau kasih sebegini enggak boleh iblis enggak boleh badal kenapa karena iblis bukan bagian dari Malaikat nanti mustahak ada istilah mustahak mempati antara yang kecualikan dengan pengecualiannya bukan dari golongan yang sama ini masuk rana tafsir iblis itu bukan bagian yang mereka kan tapi kenapa kalimat tercoba diadama dan ketika kami mengatakan kepada Malaikat bersujudan kepada Adam sampai disuruh sejadu malanya tapi kecuali nya iblis iblis nah kalau yang sejenisnya seperti ini mengkotik antara mustahak mustahamin punya tidak satu golongan sejenis dia enggak boleh badal ya jadi dia masuknya biilang begitu karena kalau badal itu cirinya apa menggantikan bagian dari dirinya atau dari sesuatu yang sepatnya sama contohnya apalagi nanya goyrah ya hai 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 kenapa karena kalimatnya sempurna ya maka dia menjadi mansoh ya Hai katanya apalagi Hai kulusya'in halikun illa wajihat ini contoh yang bukan fi'l ya tapi apa mutadabogar ya sudah sempurna kan kulusya'in halikun illa wajah jadi kenapa wajah dibacanya wajah yang harus dicatat adalah kita harus tutup memahami dua yang sama ilah aja udah yang lainnya kuala adang asyob lakangan aja yang penting ilah sama wair karena ini paling sering digunakan dan kuncinya ada pada tiga kaedah tadi ya coba kita meluja lagi kayaknya pertama kelima lengkap kalau kalimatnya lengkap positif positif apa wajib mansoh wajib mansoh maksudnya dengan kurutnya ya dengan adatnya ya kemudian yang kedua kaedahnya sempurna tapi negatif boleh badar boleh mansoh kemudian yang ketiga dan tidak sempurna ya tegantung kedudukannya ya kalau di sebagai fa'ir dia mafuk sebagai mafuk yang masuk sebagai maju yang maju tadi penurutunya cukup ya selalu nabi Muhammad inw'ala alayhi wasallam subhanahu alaihi wasallam alaihi wasallam wa'alaikumsalam